Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nekad tulir masih seputar berita Rema FC Kabar terus bermunculan tentang pembubaran Rema FC Hal ini di amini oleh komisaris utama PT.ABI Tatang Dwi Tatang Dwi menegaskan bahwa sempat berpikir untuk membubarkan Rema FC Karena sudah dianggap sebagai masalah utama di Liga 1 Masalah demi masalah, baik itu internal maupun eksternal dihadapi oleh Rema FC Sejak peristiwa tragedi 1 Oktober di Kancuruhan lalu Dampak dari peristiwa itu, Rema FC sekarang tidak memiliki home base Dan ditolak di mana-mana Tatang Dwi menegaskan bahwa Rema saat ini sebagai pencipta suasana tidak kondusif Di persipat bulan Indonesia Yang pertama gara-gara Rema pula Liga 2 dan Liga 3 dihentikan Rema FC sampai saat ini belum mendapatkan home base Serta berbagai macam peristiwa yang terjadi Mulai dari pelemparan bus di Sleman Serta perusahaan kandang singa sebagai home base Rema FC di jantung kota Malang Dengan kenyataan ini Tatang sempat berpikir Ini harus disudahi Mundur dari Liga 1 dan memubarkan Rema FC Seperti apa yang diinginkan oleh banyak orang Melalui rapat internal Rema FC Kemungkinan hal ini akan terrealisasi Mengingat sekuat Rema sudah diistirahatkan oleh pelatih kepala Rema Havier Roca Karena belum bisa bertanding melawan Bali pada pakan lalu Jika Rema benar-benar bubar Siapakah yang akan dirugikan Silahkan tulis di kolom komentar Nekatulain akan terus mengupdate berita mengenai hal ini Agar sampai ke tempat kalian Semoga ini bisa menjadi langkah awal Apa yang diinginkan oleh kita semua Semua harus berbesar diri Para pemain, stokholder, dan semua Yang berada di manajemen Rema Sudah legawa atas keputusan ini Apakah semua sudah bisa menerima ini? Tulis semua unduk-unduk kalian di kolom komentar Serta ikuti langganan di channel ini Agar dapat mengetahui perkembangan terkini Mengenai situasi Rema dan Liga 1 BRI Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir Salam satu jiwa, Arema Tetap di hati, Aremania Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!